Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah dan bunda dan anak-anakku saya di seluruh Indonesia Salam sejahtera bagi kita semua Baiklah, sebelumnya saya akan membahas diri Nama saya Kartika Fajriyadi, SPD Saya dulu di Dekat Kartika 14.30.19 Pada kesempatan kali ini, saya akan memperanggakan bermain membawa bendera merah kudi Menggunakan bahan-bahan kudanan Pembelajaran untuk anak usia diri di Dekat Kelompok B usia 5-6 tahun Di sini ada dua tahap kemari Yaitu tahap pembuatan bendera dan tahap pembuatan pas bendera Jadi sekarang kita membuatnya di tahap pembuatan bendera yang dulu ya Bagi ibu-ibu dan anak-anakku saya, kita mulai membuat bendera ya Di sini bahan-bahannya ada pipet yang mengurangkan tambahan Ada kertas koligami, warna merah dan warna putih Ada kacang bulu Penyempat dan kertas yang sudah dihubung Ada nasibat dan bulu Pertama-tama kita ambilkan dulu pipetnya ya Kemudian kita ambilkan punggulung yang sudah saya belum Kemudian kita masukkan ke dalam pipet ya Ya bunda-bunda Kemudian kita ambil kacang bulu sedikit demi sedikit Kita masukkan ke dalam pipet Nah di sini bunda-bunda Kita bisa mengelompokkan kemampuan Sosial-sosial anak-anak dengan melatih Kesabaran anak-bunda Dan juga di sini kita bisa mengelompokkan kemampuan nilai agama dan warna anak-bunda Melalui mengenai kacang higil bahwa kacang bulu ini adalah ciptaan awam Kita ini sampai penuh ya bunda-bunda dan anak-anak saya Kemudian kita akan untuk ini masukkan lagi ke dalamnya Agar kacang bulu tidak keluar Nah sudah jadi bunda Di sini saya sudah membuat 5 kagangnya Mari kita ikan sama-sama yuk 1 2 3 4 5 Dengan menghitungkan ini kita bisa menggunakan angka 1 sampai 5 Di sini kita bisa mengembangkan kemampuan anak-anak ya Sekarang kita membuat benderanya ya Kita akan memotong kertas origini berah dan origini bukti Pertama kita akan membuat kertas origini bukti Kertas origini bukti Seperti ini ya bunda-bunda Kemudian kita dipadu lagi Jadinya seperti ini bunda Kemudian kita dipadu lagi ya bunda Jadinya seperti ini Lalu kita menguntik Sebelumnya saya mau kasih tahu kita menguntiknya Ini garis yang sudah dipadu tadi ya bunda Kita akan berdiri Kita menguntik 6 kertas Di sini kita bisa mengembangkan kemampuan motorik anak bunda Kemudian ini bunda kita bisa mengembangkan motorik ayus anak bunda Kemudiannya sudah selesai Dan sekarang kita akan membuat benderanya Pertama kita letakkan benderanya di atas Kemudian kita letakkan benderanya di bawah Kemudian kita anggung si benderanya Kita tempelkan di tengah ya Masuk aja di benderanya Seperti ini ya bunda-bunda Kemudian kita mau menembakkan pada kakaknya Kita anggung si benderanya Kemudian kita tempelkan pada gagang seperti ini ya bunda Kemudian kita akan membuat 5 penderanya Dan disini ibu ayah membuat 5 penderanya Mari kita ikan sama-sama ya Satu Dua Tiga Empat Dan lima Sekarang kita lanjut ke tahap pembuatan pas bendera Disini bahannya ada sendok, cup popes, sagu, ada sagu merah, ada sagu putih Nah disini kita akan memasukkan bendera yang sudah siap ke dalam cup popes Saya menggunakan sendok untuk menakar kacang sagu untuk memasukkan ke dalam cup popes Saya disini menggunakan 2 sendok makan Kita isi tempelan yang mudah-mudahan Kemudian saya menambah satu liat, dua sendok makan Dan kita tambah lagi sagu putihnya Dua sendok makan juga ya bunda Nah sudah jadi pas bendera Oke bunda-bunda Ini yang sudah jadi ya bunda Nanti bunda di rumah bisa memperhatikannya bersama anak-anak bunda ya Oke terima kasih Baiklah sekarang ibu ada tepuk-tepuk bendera Kita ikut sama-sama yuk Satu, dua, tiga Tepuk bendera Merah di atas Putih di bawah Benderaku Merah putih Oke ayah bunda Selain kita membuat bendera Selama belajar di rumah Ayah bunda bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah Seperti daun pandan Beras, beras merah, beras putih Dan kacang-kacangan Alat dapur lainnya Selama Bahan itu tidak membahayakan anak-anak Ayah bunda bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah Tidak mesti harus membuatnya seperti ini Lebih baik lagi Memgunakan bahan-bahan yang bisa membangkan kreatif anak Ayah bunda bisa mencobanya di rumah Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak terlindungi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabarnya anak-anak ibu dan bunda-bunda di seluruh Indonesia Semoga sehat selalu ya Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Sebelumnya bunda akan memperkenalkan diri Nama bunda Gita Pebyanti Amapede Bunda guru di TK Kartika 14.3 Loksomawe Nah pada kesempatan hari ini Bunda akan membuat alat bermain dari tatakan telur Untuk anak usia tinggi kelompok B Usia 5-6 tahun Bahan-bahan yang digunakan Ada tatakan telur Kertas oligami Spindol Gunting Plim Capo warna Gelas putih Kuas Air Batu Dan kertas karton Pertama-tama kita membuat kartu angka dari karton lukas Caranya Dilipat karton Kemudian kita gigi Ukurannya sekitar 5 cm x 5 cm Kemudian kita gunakan Kemudian kita gunakan lampanya Kemudian saat yang telur kita potong Kita tenjakan dan masukkan di lami Ayah dan muda bisa menggunakan warna pagi Bisa gunakan warna merah, kuning, warna merah, kuning, warna jiran dan muda dan ayah Dan ini seperti ini Selanjutnya Datakan dulu Kita gunting Hasilnya jadi seperti ini Selanjutnya Kita ambil warnanya Ini warna merah dan muda Kita beri sedikit air Ratakan telur yang sudah kita potong Kita beri warna Disini kita mengerti pada anak Motorik halus Anak mengwarnai Tentang motorik Dan hasilnya jadi seperti ini Setelah diwarnai Disini Agung-gunga kita bisa memperkenalkan pada anak Perkembangan Bahasa dan Kognitif Kita bisa menanyakan pada anak Ada warna apa saja Dan disini kita juga bisa membunuh anak untuk menghitung Ada berapa ya Satu Dua Tiga Empat Lima Warna merah ada berapa Ada lima Warna hijau Kita juga Seperti itu Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian kita membuat aksesornya dari tatakan telur Kita Tatakan yang sudah dipotong Kita rangkai Kemudian Kita buat disini Wanya Pada saat memutih ini Kita juga menggunakan Untuk halus Lalu kita berhitung Seperti ini Seperti ini Selanjutnya Setelah kain yang sudah selesai Kita Empat Di alas Seperti itu Selanjutnya Selanjutnya Ini bisa jadi permainan untuk anak-anak Dari kartu-kumpul yang telah kita buat Kita susun Di sini Kita Menurut anak untuk berhitung Untuk melakui Kekembangan Kompetifnya Misalnya disini Angka lima Disini kita menggunakan Gripil Atau juga bisa Dengan Biji-bijian Di sini Di setiap angka-angka ini Kita isi dengan Bantu kerikil Satu Angka dua Kita isi dua Satu Dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Ayah dan bunda Di sini Kita bisa menggunakan Bahan-bahan Yang ada di lingkungan rumah Yang aman bagi anak-anak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda terlindungi Indonesia Maju Terima kasih telah menonton! survives